Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Fahadil Aleh Jangan hasil memberikan konten-konten kreatif dan unik buat kalian semuanya bosku Oke bosku, di video video kali ini saya akan mencoba tutorialkan Memperbaiki mesin hammer yang rusak bosku Alias mencari solusinya yang baik agar supaya mesin tidak cepat patah dan tidak cepat rusak bosku Kali ini saya akan selalu mencari cara bagaimana nanti mesin hammer saya bisa menjadi nyaman Dan tidak ada kendala sedikit pun bosku ke depannya Ya itu, sekarang ini adalah merupakan tes uji coba dari kemarin Dari saking yang banyaknya yang saya buat Mesin tempah, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih bagus bosku Dan saran saya, bagi bosku yang ingin membuatnya sendiri Jangan dulu membuatnya Carilah referensi dulu bosku Agar bosku tidak banyak merugikan biaya nanti bosku Oke, bagaimana perusenya? Kita tonton sampai selesai bos Terima kasih telah menonton! 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 ini adalah di bagian pinggir poli posku alias ini pos alias roda polinya roda roda dekat polinya ini posku yang mengangkat beban palu ini posku yang mengangkat beban palu ini posku dan kepunyaan saya ini yang selalu patah posku kemarin di bagian fair sini yang sering patah sekarang alhamdulillah menggunakan fair asli yang tanpa dirubah dari fair asli biasanya itu lebih kuat posku jadi saran saya kalau ingin disamakan dengan punya saya fair ini posku jangan dirubah ini aslinya harus dipakai kan posku artinya disini tidak dibuka langsung dikasihlah yang di bawah ini dikasih baut seperti ini posku ini lebih bagus posku dan efisien ketimbang buatan sendiri posku seperti itu ini yang sudah saya praktikan ternyata lumayan banyak hasilnya posku dan sangat kuat sekali posku sekarang disini adalah proses kelemahan pandai besi mesin hammer saya posku yang lain insyaallah sudah normal normal dan untuk palu ini jarang untuk patah sekarang posku karena sudah ada penguatnya posku disini posku jadi sekarang yuk kita ke proses apa ya perbaikannya kita ini kita buka kita buka kita buat lagi posku yang serupa dan nanti kelahirnya saya ambil lagi posku oke kita kita langsung perbaiki yuk simak terus bos oke posku ini palunya kita angkat dulu ya aduh berat bosku lalu ditaruh diikat bosku agar supaya nanti tidak mengganggu pekerjaan saya bosku nah seperti itu ingos kita ikat dulu tuh jatuh bos yuk yuk kita ambil bos kita ikat dulu bos berat bos ini bos ini sudah berdiri bos sudah berdiri terus kita ikat dulu bos ikat dulu tidak jatuh bos oke selesai bos pengikatan kita langsung ke perbaikannya bos oke kita terangkat seperti ini bos kan enak jadi berperbaikannya itu tidak ada gangguan sekarang kita langsung ke pengikatan ini bos dan kali ini ini akan saya buka bosku akan diganti yang baru nanti bosku selanjutnya kita tidak bisa menggunakan gerenda tangan seperti itu bos karena sulit disini jangkauannya sulit jangkauannya sulit jadi tidak bisa menggunakan gerenda tangan bosku dari otomatis sebagai gerenda tangan menguali sepulit dari otomatis selamat menikmati selamat menikmati peras memang ini selamat menikmati 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 di kelas bosku di kelas bosku perbaiki di bawah suar sekali terima kasih di kelas dulu bos seperti itu selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih